Iya mbak? Ya, ini ada yang minta tolong gitu loh, gini gitu loh mis. Minta tolong apa-apa? Dia disini satu bulan, terus habis gajian lah ibaratnya. Terus dua hari ini, dua hari ini. Terus gini, hari ini dia di, apa itu, di jambak mbahnya, pokoknya itu sama neneknya itu di, apa ya, di, apalah, di jotos lah di jambak gitu. Terus dia nggak, saya nggak foto, terus itu gimana bisa bantu ke KJRI nggak mis? Di jambak itu seperti apa? Dia narik rambutnya dengan kasar atau tidak sengaja? Karena ingat kalau ada temenmu yang melaporan. Dan dia tidak melapor dirimu sendiri, itu salah dong. Oh, berarti ini saya kasih nomernya biar telepon miss-nya sendiri? Boleh, tapi takutnya aku nggak ngangkat kan, aku nggak selalu ngangkat. Takutnya ya, karena kasih nomer-nya aku, ntar aku yang nganyari dia. Oh iya, dianya ada di Junwan, bawahnya Cece. Bawahnya Cece? Bener-bener butuh. Iya, maksudnya Cece kan di lantai atas itu, saya juga di Junwan. Saya nggak mbak, sekarang saya nggak di Junwan, saya sudah nggak kerja di Ejen lagi. Oh, sekarang bisa, gimana? Aku ada di Taiwan, mbak. Oh, iya, iya, iya. Ini saya kasih nomernya biar Cece bantu gimana-gimana solusinya yang berbaik. Karena apa, juga masih potongan, sebabnya ini dia non, ibaratnya di Hongkong kan. Dia pindahan dari Taiwan, terus karena seperti ini kan udah menyiksa, kalau seperti ini, kalau udah main tangan itu majikan. Tapi ada buktinya di CCTV baratnya kan gitu. CCTV kan punya majikan, mbak, itu kan tidak bisa dijadikan bukti untuk kita. Iya, saya juga keberatannya di situ. Iya, iya, CCTV kan di mereka, nggak mungkin dong mereka akan ngasihkan sama polisi, bener nggak? Iya, langsung dihapus mungkin. Apalagi ini kan majikannya itu di rumah sendiri gitu loh, mis. Ini dia di Jeng, tapi di rumah nenek sama kakeknya. Itu masalahnya. Makanya dia di Jamba kan pasti ada alasan, tembak. Nggak mungkin orang kerja baik-baik memperoleh di Jamba. Pasti kan ada kesalahan, salah faham, keliru, atau bagaimana. Karena kan kita nggak tahu. Makanya kita dapet laporan kalau nggak akurat, kita sendiri tuh nggak berani. Semen tahu kan, masuk di Youtube sama di Facebook, takutnya terjadi fitnah. Oh, masih katanya belum pasti aja sudah dilabrak. Iya, brah? Iya, iya, iya. Jadi pastikan dia, dia kapan liburnya. Kalau dia itu, ada waktu, suruh nyari aku langsung di rumahku. Aku ada di Taiwai. Di Hingging. Ini saya kasih nomornya, bisa hubungi langsung, mis. Bisa bantu dulu, terus nanti kalau... SMS ke aku, mbak? Iya, nanti kalau besok, ibaratnya saya suruh libur. Sebabnya dia belum pernah libur. Oke, 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 oke. Iya, oke. Yaudah, makasih ya, mes. Iya, sayang, ya. Itu aja. Oke, yuk. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Oke, banyak yang masih salah faham bahwa saya adalah salah satu staff agent. Di sini ingin saya sampaikan bahwa saya bukan salah satu staff agent. Saya uni, saya tidak punya agent. Tapi saya membantu, sekedar membantu, semampu saya dan sebisa saya. Saya tidak memperintaskan, saya harus dapat berapa tanda tangan, harus berapa ceceh. Tidak, saya nggak ada. Kalau ada ya, saya lakuin. Karena kalau saya tahu majik kamu atau saya tahu pembantunya, saya sederhana lebih gampang saat ada masalah, nah, HP saya ada nomor majik kamu atau nomormu. Itu kelebihannya kalau mbak-mbaknya nyari majikan dan saya membantu. Tapi, apakah saya agent? Saya tetap, saya nyatakan bahwa saya bukan agent. Dan saya juga bukan calo ya. Kalau calo kan memberi, dapat komisi. Saya memberi, tapi saya membutuhkan data majikan. Nah, ini sebenarnya mungkin beberapa agent tidak setuju dengan cara saya ini. Karena saya lebih memilih untuk mengikuti setiap perjalanan. Jadi, saya tidak ingin ada masalah. Sebentar ya, suami saya telpon. Hai, Bapak. Saya tidak ingin ada masalah. Terserai, Pak. Saya tidak ingin ada masalah. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, mbak. Suami saya telpon. Mbak, jangan lupa, Tidak. Bapak barusan telpon. Tidak, Tidak. Tidak, terima kasih, Terus 2 sayur Jadi buat teman-teman Saya minta maaf ya Karena bagaimanapun saya mengutamakan Telepon suami saya Jadi ada kejadian-kejadian Yang saya tidak bisa ikut campur Dimana saya tidak pernah tahu agentmu apa Majikamu siapa Terus tiba-tiba saya dikasihkan nomor telepon Suruh menjelaskan sama majikan Majikan ya jelas nanya Bener gak? Ini kadang-kadang yang membuat saya adalah dilema Kenapa kadang-kadang saya tidak bisa Membantu kalian karena sekali lagi Bukan otoritas saya Untuk menelpon majikan apalagi Melabrak majikan Kayak kejadian tadi kemarin ya Salah satu mbaknya komplain disuruh part time Sama majikanya dan Karena saya sudah tidak bekerja di agent Mbaknya ini komplain sama agentnya Agent saya yang dulu dan katanya gak ada yang menanggapi Akhirnya dia telpon PT Karena anak ini adalah anak saya Anak PT saya PT memberitahu saya kan Miss Yuni Sekarang sudah tidak berada di agent Terus ini anakmu yang dulu ini ada masalah dengan majikanya Seperti ini seperti itu Boleh gak dibantu? Nah Karena kebetulan majikan itu saya kenal Dan saya tahu Otomatis kan saya Di HP saya ada nomor teleponnya Saya hubungi majikanya Dan saya bilang Wah gimana kabarnya? Kok aku denger-dengar katanya Kamu nyuruh pembantumu part time Terus akhirnya majikan berkelit Kesana kesini Saya kurang tahu Dimana salahnya Siapa yang salah Siapa yang benar Karena disini saya tidak ingin menyalahkan siapapun Karena bukan hak Wawenang saya untuk menyalahkan siapapun Dalam segala masalah Disini saya ingin bilang bahwa Siapapun yang salah Siapapun yang benar Karena saya disini hanya Berada di tengah Akhirnya saya jelaskan sama majikan Bahwa tidak boleh patent Kalaupun pak cc-nya tidak ada pekerjaan di rumah Kamu pun tidak boleh menyuruh dia Ke rumah anakmu Ke rumah saudaramu Ke rumah temanmu Untuk memberikan rumah temanmu Karena sekali lagi Pohim Itu hanya lekat Di rumahmu saja Jadi majikanya sekarang sudah paham Dan Ini bulan depan majikanya liburan Nah cc-nya satu orang di rumah Dan majikanya menanyakan Menanyakan Terus gimana makannya Ya tetap kamu harus bertanggung jawab Atas dia karena kamu hiring dia Untuk tinggal di rumahmu Karena Suamimu masuk rumah sakit Otomatis kan bukan kesalahan cc-nya Benar tidak Jadi buat teman-teman di luar sana Banyak hal yang kita tidak ketahui Bahkan sepele Tapi kalau kita melakukan dengan ikhlas Semuanya terasa ringan Jadi itu saja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Buat teman-teman di luar sana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye